Intro Hai, I'm back again with Murat Spa dengan gue Rifki Di dalam video kali ini, kita bakalan belajar membuat sebuah animasi intro untuk Youtube Kenapa gue bilang untuk Youtube? Karena inspirasi intro ini datangnya dari para Youtubers Yaitu ada dari Detektif Aldo dan juga Adela Wulandari Dua-duanya tuh intronya mirip gitu ya Jadi gue anggap sama aja gitu kan Nah, intro ini kita bakalan belajar bikinnya menggunakan video ini Dan Adobe After Effects Dan untuk para member, member warga setempat Setelah nonton video ini, kalian bisa cek tab komunitas Karena gue bakalan bagiin file mentahannya yang bisa kalian download gitu ya Ntar kalian cek aja kalian bisa download Misalnya kalian mau pake atau mau otak atik, terserah gitu kan Dan buat kalian yang pengen ikutan download juga Kalian bisa gabung aja sebagai member channel pemuda setempat Dengan klik tombol gabung atau join yang ada di bawah Nah, tapi seperti biasa sebelum kita mulai tutorialnya Gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum follow Instagram pemuda setempat Silahkan di follow dulu, Instagramnya ada disini Kalau udah, yuk kita mulai Nah, di dalam After Effects Gue udah nyiapin dua buah aset ya Asetnya tuh bentuknya seperti ini Nah, kayak keramik gitu ya Ini gue download dari Google aja ya Dan ada juga yang seperti ini Nah, by the way Ini tuh, walaupun ada dua Tapi yang gue pake tuh nanti cuma satu Gue nyiapin dua biar bisa dipilih aja gitu loh Bagusan yang mana gitu kan Nah, selain aset seperti ini Gue juga udah bikin teksnya menggunakan Adobe Illustrator Di Adobe Illustrator gue bikin teksnya seperti ini ya Gue pake font Namanya apa gitu Kalau gak salah gue juga udah lupa Terus gue tambahin garis di bawah seperti ini doang Terus gue convert menjadi shape gitu ya Kalian juga bisa bikin sendiri gitu kan Misalnya nama kalian atau apa gitu lah terserah Kalau udah, kita tinggal copy aja Ctrl C Terus kita masuk lagi ke dalam After Effects Di dalam After Effects Gue bakalan bikin New Composition dulu Ctrl N Terus gue kasih nama Main Composition Dan untuk resolusinya gue pake 1920x1080 Frame rate 30 Dan durasi 10 detik sebagai contoh Klik OK Dan gue bakalan bikin New Solid Ctrl Y Dan gue kasih nama Text gitu ya Terus Ini Gue Ctrl V aja langsung Ctrl V Nah, Textnya bakalan langsung ke Paste disini gitu kan Terus setelah itu gue bakalan bikin Atau tambahin efek yang namanya Saber Ups, sorry Nah, Saber By the way, Saber ini bukan efek bawaan dari After Effects Tapi ini adalah plugin ya Jadi kalian harus download dulu Terus install dulu ke dalam After Effects kalian Tapi tenang aja Ini adalah plugin gratis buatannya Video Copilot Kalian bisa download aja di VideoCopilot.net Atau ntar gue siapin link downloadnya di kolom deskripsi di bawah gitu ya Tinggal di klik dan langsung geser aja ke Layer Text Dan hasilnya bakalan kayak gini ya Dan ada banyak sekali settingan efek Saber yang ada disini Kita bakalan otak atik sedikit gitu kan Yang pertama bakalan gue otak atik adalah Customize Score yang ada disini nih Customize Score Karena gue pengen Sabernya ini mengikuti bentuk tulisannya Nah, gue ganti dari Saber ke Layer Mask Nah, sekarang dia udah ngikutin tulisannya Cuman ini terlalu terang pak Makanya jadinya kayak gini Kalau gue turunin glow intensity-nya dia bakalan seperti ini Nah, kalian lihat ya Terus enaknya plugin Saber ini Dia punya banyak sekali preset Kalau kita buka preset disini ya Ada banyak sekali preset Kayak energi Misalnya kalau energi dia jadinya kayak gini gitu kan Terus kalau misalnya elektrik Elektrik jadinya seperti ini Dan banyak banget dah Pokoknya kalian bisa cek aja satu-satu Kalau misalnya kalian mau Cuman gue tuh pengennya pake yang simple-simple aja Dan gue udah tau yang pengen gue pake adalah efek yang namanya neon Nah, neon seperti ini Cuman glow-nya terlalu tinggi Gue turunin dulu ke 30% Ntar hasilnya bakalan seperti ini Dan warnanya juga bisa kalian ganti Kalau misalnya kalian gak suka warna pink Kalian bisa ganti misalnya warna orange gitu kan Terserah kalian aja sih Kalau gue sih ya pink aja deh Gak apa-apa gitu kan Terus kalau udah sekarang kita bakalan animasiin text-nya ini ya Untuk animasinya kita bakalan mulai dari membuat animasiin Nah, untuk animasiin gue bakalan pasang keyframe di start offset Ya, di start offset gue pasang dulu Dan gue setting ke 100% ya Jadi di detik ke 0 Gue pasang start offset Keyframe di start offset Dan gue setting ke 100% Tekan U biar bisa keliatan keyframenya disini Terus mungkin gue bakalan maju sekitaran 5 detik Dan gue start offsetnya ini gue turunin ke 0% ya Jadi ntar animasinya tuh bakalan kayak gini cuy Nah, muncul seperti ini gitu kan Kayak gini udah Untuk mempercantik lagi gue bakalan tambahin keyframe lagi di start size ya Mungkin di detik ke 3 ya gue bakalan tambahin keyframe di start size Pasang aja Terus tekan U Biar dia muncul Terus di detik ke 3 ini mungkin majunya sampai di detik ke 6 Dia bakalan Oh, sorry Di detik ke 3 itu start size-nya dari 0% dulu Terus di detik ke 6 dia bakalan naik jadi 100% Ups, ini ketinggian 100% aja Oke Jadi ntar hasilnya bakalan kayak gini Oke Terus kalau udah ada animasi in-nya Sekarang kita bikin animasi out-nya Untuk animasi out Gue mulai dari detik ke 7 Terus gue pasang keyframe di end size dan end offset Tekan U lagi biar dia muncul ya Ini udah Terus di detik ke 10 Gue bakalan turunin end offset-nya ini ke 0 Dan end size-nya juga ke 0 Oke Jadi ntar kayak gini nih Nah, jadi dia muncul dulu Terus Nilang Nah, seperti itu oke Kalau udah Biar lebih menarik lagi Kita bakalan tambahin sedikit flicker ya Gue bakalan buka flicker disini Flicker intensity gue naikin ke 50% Kemudian flicker speed ini Gue pasang keyframe di flicker speed Pasang keyframe di detik ke 0 ya Flicker speed dari 15 Tekan U dulu Biar dia muncul nih Flicker speed ada di sini Di detik ke 5 Dia bakalan turun menjadi Mungkin sekitaran 3 aja ya Jadi Di detik ke 0 itu 15 Dia bakalan turun ke 3 Terus kalau udah sekarang gue bakalan select semua keyframenya Dan gue pasang keyframe men ke 65 Sekarang kita lihat dulu hasil animasinya seperti ini Nah, hasilnya bakalan seperti ini Oke Terus dia muncul Terus kemudian dia bakalan ngilang Oke, mantap sekali Oke Kalau udah sekarang gue bakalan Pre-compose layer text ini Klik kanan aja Dan pilih pre-compose Dan gue bakalan pilih yang Move all attribute into the new composition ya Ini di select Terus klik ok Sekarang kalau udah Layernya ini bakalan gue jadiin 3D layer Dan gue bakalan taruh sedikit atasan dikit ya Atas dikit Dan gue rubah modenya menjadi Ini klik toggle switches dulu Gue rubah modenya menjadi add Setelah itu gue bakalan duplicate Ctrl D Dan hasil duplicate nya yang di bagian bawah ini Gue puter tekan R buat buka rotasi Dan di X rotation nya gue bakalan setting ke 180 derajat Terus kalau udah gue turunin sedikit ke sini Oke Nah sekarang udah seperti ini Next kita bakalan bikin Pantulannya atau pantulan di ini nih Di lantainya gitu ya Untuk itu kita harus masukin dulu Teksturnya Gue masukin floor 1 kesini Oke Terus floor 1 ini Udah gue bakalan jadiin floor 1 ini juga Sebagai layer 3D Klik toggle switches dan aktifin 3D layer Dan gue bakalan putar Ini mungkin putar ke minus 90 ya Oke Terus gue turunin ke bawah dikit Jadi seperti ini Jadi pas di bawah sini ya Terus kalau udah Gue bakalan pre-compose floor 1 ini Klik kanan aja dan pilih pre-compose Dan Jangan lupa pilih yang move all attribute into the new composition Klik oke Dan gue buka dulu Ini Nah kalau kita lihat disini Lantainya itu putus pak disini Karena image nya kurang gede gitu ya Apalagi ini image nya pengen gue kecilin gitu loh Kenapa pengen gue kecilin Karena Ini keramik nya kayaknya kegedean gitu Jadi pengen gue kecilin dulu Mungkin sekitaran segini Nah Terus Kalau gue kecilin Jadinya kan banyak yang kepotong kan Nah gimana caranya Biar dia bisa full Caranya ya itu adalah Kita bakalan tambahin efek yang namanya Motion tile Klik dan drag aja masuk ke floor 1 ini Terus Jangan lupa untuk nge-click mirror edge Biar dia Hasilnya lebih halus Atau dia nge-mirror gitu Hasil duplikatnya tuh di-mirror ya Terus ini kita naikin nih Jadi ini untuk bagian Sumbo X nya Atau width nya ya Nah ini kita naikin secukupnya Dan ini juga kita naikin secukupnya Output height nya Kita naikin juga secukupnya nih Sampai seperti ini Dan ini kayaknya kurang nih Oke ini Oke nah Jadi sekarang lantainya udah full seperti ini Kalau udah seperti ini Kita balik ke main composition Dan Ini karena tadi layer Floor nya ini 3D nya di dalam Bukan di luar Kita harus aktifin dulu yang ini nih Ini di aktifin dulu Biar dia bisa jadi 3D juga di Composition main ini Next Gue bakalan hidden floor nya Dan gue bakalan bikin new camera Oke klik Oke aja Terus selanjutnya buat bikin Pantulan atau refleksinya itu Jadi lebih Berasa kayak di lantai Kita bakalan membuat New adjustment layer dulu Klik kanan dan pilih new Adjustment layer Dan adjustment layer ini gue taruh di atas Layer text com 1 yang paling bawah Jadi dia di layer kedua gitu kan Terus gue bakalan tambahin efek yang namanya Compound blur Nah ini dia Compound blur masuk ke dalam adjustment layer 1 Dan untuk blur layer Gue pilih yang floor Jadi dia bakalan ngebaca layer floor nya Dan ini maximum blur Gue naikin aja mungkin sekitaran 80 Nah ini udah berasa nih Kayak ada lantai gitu kan Kayak lantainya tuh ngeblur gitu kan Cuman ini blurnya kayaknya kurang asik Gue pengen bikin lebih berasa kayak lantai Jadi gue balik dulu ke Composition floor Dan disini gue bakalan tambahin efek yang namanya Curve Klik dan drag Masuk sini aja Di curve nya ini bakalan gue naikin Seperti ini kontrasnya ya Nah gue bikin jadi kayak kontras banget gitu Hitam putih nya tuh bakalan berasa banget Kalau udah Sekarang kita balik ke main composition Dan hasilnya bakalan kayak gini pak Jadi Refleksinya ini bergantung dari Nilai kontras yang ada di floor nya Ini juga semakin hitam putih tuh Semakin Semakin berasa gitu loh Semakin hitam kalau gak salah tuh Semakin hitam Semakin jelas pantulannya Kalau semakin putih Semakin ngeblur Gitu ya Dan Jadinya seperti ini Oke Terus sekarang gue bakalan animasiin kameranya nih Gue bakalan animasiin kamera dari detik ke 5 dulu Ini detik ke 5 Tekan P Ops sorry Tekan P Select dulu kameranya Terus tekan P Terus shift A Jadi dia bakalan buka position dan point of interest Pasang keyframe disini Kemudian gue bakalan balik ke detik ke 0 Atau balik ke detik ke 4 dulu deh Detik ke 4 ya Biar bisa keliatan Soalnya kalau detik ke 0 kan gak keliatan apa-apa ya Detik ke 4 dulu Dan gue bakalan ubah posisinya dengan menggunakan tool Unfit camera tool ya Atau tekan C di keyboard ya Gue putar sedikit seperti ini Dan gue perjauh Mungkin kayak gini Nah Mungkin kayak gini oke Kalau udah Terus mungkin tengahin dikit Ini kayaknya kurang tengah Dan ini kayaknya kegedehan juga Atau mungkin Ya kayak ginilah Gue kayak gini ya Oke Terus gue pengen di detik ke 6 Dia menghilang Kayak gini Dia agak menjauh Jadi dia dari jauh Terus dia mendekat Terus dia menjauh lagi Jadi ntar kayak gini Dari jauh Mendekat Terus menjauh lagi Gitu ya Tapi ya ini gak mulai dari detik ke 4 Ini harusnya dari detik ke 0 Cuman karena kalau detik ke 0 itu gak keliatan Jadi gue bikinnya di detik ke 4 Setelah itu baru gue pindahin ke detik ke 0 nih Keyframe yang ini Dan yang 6 ini juga gue pindahin ke Keyframe atau detik ke 10 ya Kemudian gue selek semua keyframenya Dan gue pasang keyframe moment Tapi kali ini gak 6565 Tapi gue ancentang dulu nih yang rantai nya ini Gue pasang disini 0 Dan disini 65 Oke Kalau udah Terus Keyframe yang di tengah ini Bakalan gue selek dua-duanya Terus tahan tombol control Dan gue ubah Atau gue klik sampai Keyframe nya tuh jadi bulat seperti ini ya Kalau kita klik terus Ntar bakalan jadi kayak gini nih Pokoknya sampai jadi bulat kayak gini Kalau udah sekarang kita lihat dulu animasinya Jadinya kayak gini Dan jadi deh Asik Mulus ya Nah Nah by the way Tadi kan gue nyiapin dua buah tekstur ya Buat lantainya ya Misalnya gue pengen Pakai tekstur yang kedua Caranya gampang banget Gue tinggal buka Main composition di floor ini Terus gue duplicate dulu yang ini ya Biar dia gak hilang gitu kan Biar kalau misalnya gue ganti Gue pengen ganti Gue gak usah Bikin lagi gitu Gue duplicate Terus gue Hide-en dulu yang di bawah Terus gue select yang di atas Yang nampak ya Terus gue ke project Dan pilih floor 2 Kemudian gue bakalan tahan tombol alt di keyboard Dan klik drag ke floor 1 Kayak gini Dan dia bakalan ngeganti teksturnya jadi seperti ini Kalau gue balik ke main composition sekarang Nah lantainya langsung berubah pak Jadi kayak gini Nah mantep nih Lantainya udah berubah Jadi kayak gini ya Oke Nah seperti janji gue tadi Bahwa para member warga setempat bisa download source file dari tutorial ini ya Dan kalau misalnya kalian download dan kalian pengen ngeganti tulisannya ini Bisa banget cuy Caranya tuh gini Ini kan gue udah bikin jadi composition ya Gue buka dulu text com 1 ini Ini kita duplicate dulu aja ctrl D Biar gak hilang gitu ya Terus yang ini kita amanin dulu Kita non aktifin ya Terus textnya ini Tekan M Buat ngebuka masking Ada banyak sekali Ada 11 mask disini Kita select semua maskingnya ini Dan hapus Oke Terus gue bakalan bikin Text baru di illustrator ya Misalnya text baru gue tulis Contoh gitu aja ya Gue tulis contoh Terus gue gedein Dan ini gue pake font apa ya Kalau gak salah tuh fontnya Awalnya huruf Y Kalau gak salah Yellow apa gitu Nah ini yellow cat Yellow tail Nah gue pake font yang namanya yellow tail Diklik Nah kalau udah Misalnya kita pengen bikin kayak gini Gue gedein dulu dikit ya Gedein lagi Oke Terus gue klik kanan aja Terus create outline Terus gue Mana nih Buka ini Bukan Di ungroup dulu ya Klik kanan terus ungroup Dan digabungin jadi satu Kayak gini Nah kalau udah Tinggal di copy Ctrl C Sekarang kita masuk ke after effect Di dalam after effect Di layer text yang tadi kita duplicate ini Ctrl V aja Dan Hasilnya bakalan kayak gini cuy Ya mantap ya Kita balik ke main composition Nah langsung jadi nih Bang Langsung ke ganti gitu kan Kalau misalnya Jarak Pantulannya ini terlalu tinggi Kalian bisa Rubah aja ya Text Com 1 ini kita naikin ke atas Dikit mungkin Kayak gini Dan lantainya juga bisa kita naikin Mana nih lantainya nih Lantainya ini bisa kita naikin Mana sih Nah ini lantainya Ops ini udah Udah naik sih Udah bener sih ini Udah bener Cuma mungkin textnya ini Yang terlalu Rendah Kalau kita naikin lagi Jadi lebih dekat lagi gitu loh Nah kayak gini Bisa kayak gitu ya Ini sebagai contoh aja Kalau misalnya kalian pengen Ngeganti tulisannya Oke itu dia video dari gue kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semua Dan untuk para member warga setempat Kalian bisa download source filenya Ntar link downloadnya Gue kasih di tab komunitas Dan buat kalian yang pengen Ikutan download juga Tapi belum menjadi member Silahkan bergabung dulu Menjadi member Khususnya menjadi member Warga setempat Karena di channel ini tuh Ada dua paketan member ya Ada warga pendatang Dan warga setempat Kalau pengen ikutan download filenya File source file yang gue bagiin Dari tiap-tiap video gue itu Kalian wajib bergabung Menjadi member Warga setempat Murah kok Gak mahal-mahal banget Dan untuk joinnya Kalian bisa ngeklik aja Tombol join Atau gabung yang ada di bawah Terus Jangan lupa juga untuk like video ini Kalau misalnya kalian suka Dan follow instagram Pemuda setempat Yang ada di bawah sini Itu aja dari gue Bye Sub indo by broth3rmax